Tiga orang anak di bawah umur di Magetan ke Pergok hendak mencuri ayam di rumah warga. Belum sempat mencuri, warga mengamankannya dan menghukum dengan lari sejauh 700 meter. Ini dilakukan sebagai efek jera sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Dalam video amatir ini memperlihatkan tiga orang anak diduga hendak mencuri ayam tengah dihukum lari oleh warga di sebuah jalan desa pada dini hari. Sambil menenteng sandal, ketiga anak yang masih di bawah umur itu digiring oleh warga menggunakan sepeda motor. Belakangan diketahui, itu terjadi di Dusun Kelayapan, Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kau Fatir Magetan pada Rabu dini hari kemarin. Selamat 30 tahun, warga sekitar yang hendak menjadi korban pencurian menceritakan. Saat itu ia mencurigai dua orang anak mondar mandir di depan rumahnya. Setelah diintai, ternyata keduanya hendak mencuri ayam di teras rumahnya. Ia pun langsung meneriakan maling. Warga yang berdatangan berusaha menangkap kedua pelaku yang mencoba kabur. Keduanya berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi. Warga juga berhasil mengembangkan satu orang anak lainnya, rekan kedua pelaku yang bersembunyi di bawah tower berikut sepeda motornya. Dari tangan ketiga pelaku, warga mengamankan seekor ayam curian dari desa lain. Ketiganya oleh warga dihukum lari sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Tujuannya agar ketiga anak yang masih di bawah umur tak mengulang perbuatannya. Ada yang sembunyi satu pak, ada yang sembunyi satu. Ketawanya gimana pak? Ketawanya yang pengakuan yang kedua itu dia katanya lari. Warga sini langsung nyari di tempat tower itu. Ternyata dia sembunyi di tower itu, di tanaman, di padi pak, tanaman padi. Oh gitu. Bawa motor dia pak? Bawa motor Mio G, eh Mio lah, Mio berwarna hijau putih. Platnya S, nomornya enggak tahu. Berapa orang pak? Tiga orang, tiga anak tiga orang. Masih di bawah umur semua pak? Masih di bawah umur ya. Kapolsek Barat AKP Ruwa Jiantom benarkan adanya persiwa itu. Ketiga anak itu berinsial A, T, dan K masih berusia 15 tahun. Ya memang betul. Memang ada laporan dari masyarakat terkait masalah indikasi, indikasi tindak pidana. Kami langsung kami tindak lanjuti. Karena waktu itu kendaraan tidak bisa masuk, kami nunggu di jembatan. Akhirnya bersama anggota kita amankan anak-anak tersebut untuk dibawa ke mobil. Tapi Alhamdulillah semua juga bisa berjalan lancar terkendali. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang mengamankan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diiminkan. Hingga kini ketiga anak tersebut masih menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. M. Ramzi, JTV, Magetan.